Nah, kita akan membahas soal dinamika gerak. Nah, soal nomor 1, sebuah partikel bergerak dengan vektor posisi. Ini apa ya, posisi ini, semoga ini benar ya, R sama dengan. Maksudnya tuh ininya nggak jelas loh, kabur gitu kan. Kita anggap ini R, itu adalah T kuadrat, dikurang 3T, I ditambah, ditambah, ini T kuadrat ya, T kuadrat dikurang 2, ini J. Dengan T dalam meter dan, dengan R dalam meter dan T dalam sekon, tentukan persamaan. Jadi, persamaan kecepatan partikel. Nah, sebenarnya ini kita menjawabnya itu menggunakan turunan ya, karena dia urutannya itu adalah posisi, kecepatan, percepatan. Oke, nah, kalau dia mau ke bawah, itu ada namanya diturunkan. Nah, misalnya, kakak kasih contoh, misalnya ini 2X kuadrat, 2X kuadrat itu turunannya adalah 4X. Kenapa? Karena kan ini, pangkat ini dikalikan ke sini, nanti pangkatnya dikurang 1, berarti ini kan 2 dikurang 1. Jadinya, 4X pangkat 1, atau 4X aja kan. Kalau misalnya T kuadrat, itu turunannya ini kan 1 depannya ya, berarti 2 kali 1, 2, berarti 2T, 2 kurang 1, jadinya itu adalah 2T aja. Kalau misalnya 2 aja, 2 aja turunannya 0 ya. Nah, jadi untuk menjawab yang A, itu kan persamaan kecepatan, berarti persamaan kecepatan itu adalah turunan dari DR per DT. Nah, ini sebenarnya pelajaran di matematika ya, nah, berarti D turunan dari T kuadrat dikurang 3T, ini arah I, ditambah T kuadrat kurang 2, ini punya si J, diturunkan terhadap DT. Nah, berarti ini turunannya adalah 2T dikurang, nah, kalau misalnya 3X, itu turunannya 3X-nya habis ya. Nah, berarti 2T dikurang 3, nah, ini punya si I, ditambah, ini turunannya adalah 2T, ini 0 ya, ini punya si J. Nah, jadi ini adalah persamaan kecepatan partikelnya, oke. Nah, kemudian faktor kecepatan partikel saat T sama dengan 1, nah, ini tinggal masukkan aja, T sama dengan 1. Nah, berarti masukkan ke sini, berarti V sama dengan, berarti 2 kali 1 dikurang 3I, ditambah 2 kali 1, ini J, berarti V sama dengan 2 kali 1, 2, dikurang 3 kan, min 1I, ditambah 2, 2J. Nah, ini persamaan ya, ya. Nah, next, yang ini lagi yang C, besar kecepatan partikel, ini faktor ya, faktornya, ya, ini faktornya berarti dalam arah I dan J. Nah, kalau besarnya, berarti kita mencarinya menggunakan akar ya, ini kan punya X, ini punya Y, berarti jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat, jadinya itu adalah min 1 kuadrat ditambah 2 dikuadratkan, berarti jadinya ini adalah 1 ditambah 2, eh, 1 ditambah 4 ya. Nah, ini kan, sorry, ini salah nih ya, 1 ditambah 2 dikuadratkan 4, berarti ini adalah akar dari 5, akar, berarti besarnya itu adalah akar 5 meter per sekon. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya.